Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kondisi bumi yang kian memanas berkaitan erat dengan pemanasan global. Pemanasan global disinyalir memicu perpindahan virus dari hewan ke manusia. Perpindahan virus ini memunculkan berbagai macam penyakit menular di masa mendatang, sehingga kita akan mencoba membahas dan mengulasnya bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Pedologi Indonesia, Mas Terina Pane, Bu Mas Terina, selamat pagi. Iya, Mas Terina, penelitian terkait suhu bumi yang menunjukkan virus lebih gampang berpindah ke manusia, itu bagaimana penjelasan secara saintifiknya, Bu? Jadi sebenarnya kita lebih diuntungkan dengan adanya pemanasan global terhadap perpindahan virus. Tetapi kalau perpindahan virus dari manusia ke hewan atau hewan ke manusia, saat ini kita masih mencoba mencari tahu dengan lebih jelas bagaimana mereka berpindah. Ada kemungkinan karena pemanasan yang tinggi, maka hewan-hewan tersebut mencari tempat-tempat untuk mendinginkan tubuh dan juga untuk minum yang berada di wilayah manusia. Tetapi sejauh ini sebenarnya suhu ruang yang meningkat pada saat ini sebenarnya cukup membantu kita dalam program pengendalian karena pada dasarnya, terutama untuk COVID-19, virus tersebut tidak terlalu bisa hidup di suhu yang panas lebih dari 27 derajat. Jadi sebenarnya jauh lebih menguntungkan untuk pengendalian. Kalau kita lihat di Indonesia saat ini, juga di India, kasus cukup terkendali dengan kondisi panas. Tetapi kalau terkait dengan zoonosis atau kemungkinan untuk terjadinya penularan dari hewan ke manusia, untuk COVID-19 sendiri sebenarnya masih belum firm bahwa memang dia ditularkan oleh hewan. Yang firm adalah dia ditularkan dari manusia ke manusia, bukan dari hewan ke manusia. Oke, untuk menuruskan juga pengertian ataupun juga informasi yang berlirat di masyarakat saat ini, Bu Mas Darina, bahwa memang sudah ditegaskan bahwa memang setelah dengan penelitian belum berarti ya. Tetapi apa yang membuat kemudian ketakutan masyarakat ini mengatakan bahwa akhirnya virus hewan ini akan tanda kutip berbahaya kepada manusia. Kenapa itu kemudian bisa menjadi sebuah persepsi yang bermacam-macam? Iya, sebenarnya jauh lebih berbahaya penularan dari manusia ke manusia daripada dari hewan ke manusia. Cukup banyak penyakit-penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, tetapi itu jauh lebih mudah pengendaliannya dibandingkan dengan penularan penyakit dari manusia ke manusia. Di tahun 2009 ada pandemi swine flu, flu babi, begitu ya. Itu juga pandemi, tetapi itu jauh lebih mudah dan lebih cepat dikendalikan karena zoonosis sifatnya dari hewan ke manusia. Saya tidak tahu ini bagaimana masyarakat kemudian menjadi reaktif terhadap statement bahwa peningkatan pemanasan global itu bisa meningkatkan juga penyakit zoonosis di manusia. Mungkin terkait juga dengan perubahan iklim ya, perubahan iklim yang sangat ekstrim, itu juga bisa mengubah karakteristik virus dan karakteristik dari hewan pembawa virus itu sendiri. Nah jadi ini mungkin yang secara tidak langsung mungkin berpengaruh terhadap penularan dari hewan ke manusia. Oke, kita bicara tentang imunitas begitu Ibu Mas Terina ya. Kemarin Menteri Kesehatan menyebutkan imunitas warga Indonesia itu katanya relatif lebih baik dalam menghadang varian-varian baru COVID-19. Apa tanggapan Anda? Apakah kita benar-benar sudah terbentuk herd immunity ini? Ya memang pernah ada seru survei yang dilakukan oleh beberapa unit riset ya, ada yang dari universitas. Dan ditemukan memang imunitas kita di atas 95 persen, walaupun itu sebenarnya tidak bisa menunjukkan wajah Indonesia. Karena itu dilakukan hanya di 20 kabupaten kota dengan jumlah sampel yang sangat sedikit sekali, 2200 sampel ya. Dan seru survei sendiri sebenarnya itu adalah alat monitor yang dilakukan secara berkala. Dan perlu diketahui antibody itu juga bisa naik turun. Bukan cuma sekedar ada antibody-nya tetapi apakah jumlahnya cukup adekuat untuk melindungi kita. Saya kira imunitas kita memang sudah terbentuk secara alamiah maupun dengan vaksin. Tetapi kalau dengan vaksin kalau kita lihat cakupannya masih di 61,5 persen atau 61,6 atau 7 persen. Dan masih cukup jauh menuju 70 persen sebagai target dari herd immunity. Tetapi sejauh ini seru survei itu tidak bisa sebenarnya menjadi evidence untuk pembuatan kebijakan. Karena itu menjadi membingungkan bagi masyarakat mengapa kalau kita sudah super immunity lalu mengapa kita masih tetap di vaksin. Padahal sebenarnya bukan super immunity yang sifatnya sampling yang menjadi monitor untuk kondisi di komunitas yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita adalah melindungi seluruh masyarakat minimal 70 persen melalui program imunisasi. Nah jadi ini yang patut penting untuk kita perhatikan. Karena jangan sampai persepsi di masyarakat adalah kalau kita sudah 95 persen imunitas itu sudah ada maka sebenarnya kita tidak membutuhkan vaksin lagi. Bukan itu sebenarnya tujuan dari seru survei itu sendiri. Oke kalau kita lihat memang saat ini pemerintah sudah melonggarkan penggunaan masker di ruangan terbuka. Kemudian juga kita perlahan mulai lagi untuk diberlakukan aktivitas secara normal termasuk juga interaksi kepada manusia, kepada manusia, manusia kepada hewan. Apa seharusnya antisipasi yang bisa kita lakukan di sini agar jangan sampai kemudian hal-hal yang menjadi skenario buruk ini kembali terjadi? Ya jadi pada saat ini memang sudah cukup banyak pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan kondisi pengendalian kita sudah sangat baik sekali. Tetapi kita harus masih tetap mewaspadai kenaikan kasus di beberapa negara di sekitar kita. Kalau kita lihat 10-15 negara itu mengalami peningkatan kasus terutama Korea Utara yang saat ini kasusnya di atas 250 ribu per hari gitu ya. Selama beberapa hari terakhir ini juga harus menjadi concern kita walaupun banyak kontak dengan manusia kecuali bahan pangannya dan juga kepada peternaknya ya. Nah yang harus kita perhatikan adalah hewan-hewan yang kita pelihara di rumah, kucing, anjing, kemudian beberapa hewan lainnya, hamster gitu ya. Maka kebersihan dan kesehatan hewan itu juga perlu dijaga supaya penyakit-penyakit dari hewan tersebut tidak menular kepada manusia terutama yang sering kontak. Kalau poultry atau peternakan itu biasanya mereka sudah punya mekanisme untuk hygiene dan sanitasi hewan sehingga peternak itu jauh lebih aman. Kalau yang wild animal atau hewan-hewan yang liar ya, itu kita jarang kontak sehingga penyakit-penyakit yang ada di hewan itu jarang juga sampai kepada manusia. Nah terkait dengan manusia ini juga ada kelompok masyarakat yang menilai bahwa ya berangkat dari awalnya SARS-CoV-2 begitu yang dinilai ditemukan pada kelawar kemudian dikonsumsi perpindah kepada manusia. Itu mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya sebenarnya itu masih kontroversi. Sampai hari ini belum ditemukan evidence atau bukti yang sahih bahwa itu ditularkan oleh hewan. Ada beberapa penyakit yang sudah firm ditularkan dari hewan seperti misalnya Ebola. Ebola memang ditularkan pertama kali oleh kelelawar gitu ya. Melalui gigitan hewan atau kelelawar itu pada buah. Tropis begitu masyarakat yang terbiasa hidup dengan iklim tropis, dua iklim yang berbeda meskipun bisa dikatakan ekstrim begitu perpindahannya ya. Adakah hal yang perlu kita antisipasi terkait dengan penyebaran virus mengingat ketahanan kita pun sudah ada kita hidup di negara tropis? Ya selain negara tropis kita juga dikenal sebagai negara mega diversity. Mega diversity itu artinya keaneka ragaman hayati di Indonesia itu juga sangat variasi sekali ya. Artinya cukup banyak virus dan mikroorganisme lainnya itu hidup dengan cukup nyaman di Indonesia. Mungkin jumlah virus dan mikroorganisme yang ada di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara lain yang 4 musim. Karena itu cukup banyak mikroorganisme yang memiliki potensi atau risiko menginfeksi manusia. Nah ini yang harus kita perhatikan. Tapi sisi baiknya adalah biasanya orang-orang yang hidup di wilayah apa namanya mega diversity seperti Indonesia ini juga Brazil itu juga memiliki ketahanan. Jadi ketahanan alamnya kita juga diciptakan oleh mikroorganisme yang ada di sekitar kita. Tentu apa yang harus kita lakukan tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan hidup dengan aman bersama mikroorganisme atau bersama makhluk hidup lainnya secara seimbang. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Kepala Bidang Pengembangan Profesi Pengguna Alih Epidologi Indonesia, Mas Delina Pani. Terima kasih sudah bergabung bersama kami sampai Indonesia. Sehat selalu.